Sampai jumpa di video selanjutnya. Akibatnya Rama Darmouan hanya dapat membawa 15 pemain dalam ujian coba ini. Tuan rumah langsung mendominasi jalannya pertandingan. Di menit 14, Arema unggul 1-0 dari aksi Hendro Siswanto. Gonzales menambak unggulan Arema di menit 32 memanfaatkan bola liar yang kurang sempurna dihalau keeper Persija. Kor 2-0 bertahan hingga turun minum. Kebapak kedua, Arema terus menggempur barisan pertahanan Macan Kemayoran. Melalui kerja sama 1-2 dengan Christian Gonzales, Samsul Arief memaksa Andri Tani harus rela kembali membungut bola dari gawangnya. Striker asing Arema Yau Rudi yang masuk dari bangku cadangan menambah keunggulan Simu Edan. Gol cantik Sunarto memastikan kemenangan lima gol tanpa balas Arema atas tim Ibu Kota. Sementara itu pelatih Persija Rahmat Darmawan menepis anggapan menyembunyikan kekuatan di uji coba kali ini. Sementara itu asisten pelatih Arema Joko Susilo menganggap kemenangan telak bukan ukuran kekuatan Persija. Kalau Persija bukan di big performance-nya, ada 4 pemain asing mereka yang gak main, tentu kekuatannya mungkin hanya 50% atau maksimal 60%. Jadi kemenangan tadi bukan satu ukuran untuk nanti kita ketemu lagi lawan Persija di sini. Kedua tim akan bertemu di Partai Pembuka Indonesia Super League musim ini pada 4 April mendatang. Di kompetisi ISL, Arema masih mengungguli Persija dengan 7 kemenangan dari 12 pertemuan.